Intro Assalamualaikum Sederalon, inilah kisah Sultan Aceh, Sultan Muhammad Dawud Syah Sultan Muhammad Dawud Syah lahir pada tahun 1871, dua tahun sebelum Belanda menyerang Aceh pada tanggal 26 Maret tahun 1873 Masehi pada usia 7 tahun, beliau diangkat sebagai Sultan Aceh di Masjid Indrapuri pada hari Kamis, tanggal 26 Desember tahun 1878 Masehi menggantikan Sultan Alaidin Mahmud Syah tahun 1870 sampai tahun 1874 Sultan Mahmud Syah, wafat karena wabah kolera dan dimakamkan di Kotbada Samahani, Aceh Besar, pada tanggal 28 Januari tahun 1874 Sultan Muhammad Dawud Syah, memiliki riwayat hidup yang tragis dan kisah yang menyedihkan dengan kehidupan Raja Aceh ini tidak seindah dan semewah Raja-Raja lain Semasa hidupnya, Sultan Muhammad Dawud Syah, terus bergerilia dalam hutan-hutan Aceh, demi mempertahankan kedaulatan Kesultanan Aceh Sultan Muhammad Dawud Syah, dibuang ke Ambon dan Pulau Jawa Pada tanggal 26 November tahun 1902, Tengku Putro Gambo Gadeng, bin Tuanku Abdul Majid, bersama anaknya Tuanku Raja Ibrahim, disandera oleh Belanda di Gampong Glumpang Payong Pidi Tujuan penyanderaan ini agar Sultan Alaidin Muhammad Dawud Syah menyerahkan diri kepada Belanda Sultan Muhammad Dawud Syah bersama, pembesar-pembesar Aceh seperti Tuanku Hashem Banta Muda, Toku Panglima Polem Muda Kuala, Tengku Cik Ditano Abi terus menyusun siasat baru untuk menyerang Belanda di Kuta Raja Pada tahun 1880, Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman yang baru pulang dari Mekah bergabung dengan Sultan Muhammad Dawud Syah Pada tanggal 20 Januari tahun 1903, Sultan Muhammad Dawud Syah dibawa ke Kuta Raja menghadap Gubernur Aceh Jenderal Van Hoij Dengan harapan dia akan mengakui kekuasaan pemerintah penjajah di Aceh Sultan Muhammad Dawud Syah akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda Bahkan draf surat damai dirobek oleh Muhammad Dawud Syah di pendopo Jenderal Van Hoij pendopo Gubernur Aceh sekarang Pada tanggal 3 Februari tahun 1903, Sultan Muhammad Dawud Syah menjadi tahanan rumah di Kampung Kedah, Banda Aceh Dia hanya diperbolehkan bergerak bebas di sekitar Kuta Raja Sultan memanfaatkan Panglima Nya Asan dan Nya Abai sebagai perantara Ketika tempat kediaman Sultan Muhammad Dawud Syah digeledah pada Agustus tahun 1907, ditemukan sejumlah surat milik Sultan yang ditujukan kepada para pejuang Pada tanggal 24 Desember tahun 1907, Belanda membuang Sultan Muhammad Dawud Syah, istri, dan anaknya Tuanku Raja Ibrahim, serta Tuanku Husin, Tuanku Johan Lampaseh, pejabat Panglima Sagi Mukim 26, kecik Syah dan Nya Abas ke Batavia dan menetap di jati negara Di Batavia, Sultan Muhammad Dawud Syah terus mengadakan hubungan luar negeri termasuk menyurati Kaisar Jepang untuk membantu kerajaan Aceh guna melawan Belanda Namun, surat ini bocor ke tangan Belanda, lalu Sultan beserta keluarga diasingkan ke Ambon Pada tahun 1918, Sultan dipindahkan kembali ke Rawamangun, Jakarta Akhirnya, pada tanggal 6 Februari tahun 1939, Sultan Muhammad Dawud Syah wafat di Rawamangun, Jakarta